Puluhan truk yang mengangkut sapi-sapi Bali hendak dikirim ke Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk terhambat akibat cuaca buruk. Ribuan sapi yang diangkut dari Pasar Meringkit dan Singaraja ini tertahan di tengah antrian kendaraan selama belasan jam. Sapi yang dikirim di sejumlah kota baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera ini terlihat lemas lantaran lama menunggu. Para sopir juga nampak kebingungan mencari pakan rumput dan air lantaran tenak sapi ini kepanasan. Sementara di kandang karantina Gilimanuk sudah penuh truk angkut sapi Bali. Sanuri, sopir angkut sapi asal Depok mengaku, sudah tiga malam menjalani pemelisaan di karantina. Dua hari di karantina celukan bawang dan satu malam di karantina Gilimanuk. Rencananya 45 ekor sapi yang diangkutnya itu hendak dibawa ke Depok. Fiyak yang berharap dengan kondisi ini tidak akan mempengaruhi harga. Di karantina celukan bawang dua hari. Karantina sini baru semalam. Belum besar. Mal dikirim kemana? Depok. Saya mirip ke Depok. Berapa ikan? Empat tahun lalu. Biasanya begini Pak? Biasanya sih enggak, lancar. Nanti saya akan makan. Serahe atau poncak. Ada rumput gajah. Hal sanada juga diungkapkan Yanto, sopir asal Situbondo, akibat penutupan ini dipastikan Fiyak yang selaku pengirim mengalami kerugian. Selain biaya memegak untuk membeli pakan dan operasional, juga kondisi sapi nantinya dikhawatirkan sakit. Dengan kejadian ya Pak, ini rugi. Biasanya nyampe kita tidak habis uang habis makan sini. Ya ini, enggak tahu ini gimana. Nantinya enggak tahu ini gimana. Sudah berapa jam, Pak? Saya mulai jam 1. Kalau supir cuma dikasih sanghu solar sama uang makan saja. Kejadian ini ya sudah. Gimana mau ngomong gimana? Iya, aman gimana. Ya kita lebih irit aja pengeluaran. Biar nyampe Jakarta. Dari pengamatan di kandang karantina Gilimanuk dipenuhi dengan truk pengangkut sapi, bahkan diantaranya harus menunggu hingga di luar kandang menunggu antrian. Permintaan sapi menjelang hari raya di Jawa dan Sumatera, menurut sejumlah sopir, meningkat tajam. Kebetulan, puluhan truk-truk yang mengangkut sapi usai di pasar hewan di Bali terjebak antrian saat hendak menyeberang. Mereka berharap agar antrian segera berakhir, khawatir kondisi sapi-sapi siap potong itu sakit.